Resmi, inilah dia pemain asing dari PSMS Medan di putaran kedua Pegadaian Liga 2 2023. PSMS Medan nampaknya sangat serius menata putaran kedua Pegadaian Liga 2 2023-2024 ini. Setelah sebelumnya di putaran pertama, PSMS Medan hanya mampu mengoleksi 8 poin. Dari 8 poin tersebut, PSMS Medan hanya meraih 1 kali kemenangan, yaitu saat menghadapi PSDS Del Serang di Stadion Teladan. Hasil tersebut harus membuat PSMS Medan merombak beberapa pemainnya di putaran kedua ini. Di putaran kedua, PSMS Medan telah resmi mengumumkan mengakhiri kerjasama dengan 3 pemainnya, yaitu Putra Sianiago, Cakra Yudha, dan Yudha Rizki Irawan. Tak hanya ketiga pemain tersebut, Sahrul Mustafa juga mengumumkan perpisahan dengan PSMS Medan melalui akun Instagramnya. Back tengah PSMS Medan Andri Mulyadi juga mengumumkan perpisahan dengan PSMS Medan melalui akun resmi Instagramnya. Dan kabarnya, striker asing PSMS Medan Matius Sosas juga sudah mengakhiri kerjasamanya dengan PSMS Medan. Tampaknya di putaran kedua ini, PSMS Medan sangat serius untuk mendatangkan pemain-pemain berpengalaman. Seperti yang kami lihat di akun Instastory Instagram dari Direktur Utama PSMS Medan, Ari Maulana Basri, sedang melakukan video call dengan striker asing asal Brazil yang kini juga menjadi top skor Liga 1 sementara. Gustavo Almeida saat ini bermain di Liga 1 bersama Arema. Gustavo Almeida sudah mengoleksi 12 gol, dan saat ini Gustavo Almeida menjadi top skor Liga 1 sementara. Semoga saja Gustavo Almeida bergabung dengan PSMS Medan di putaran kedua ini. Agar lidi depan PSMS Medan di putaran kedua ini semakin tajam dan semakin ditakuti. Mari kita doakan semoga PSMS Medan bisa promosi ke Liga 1 tahun ini. Amin. Terima kasih telah menonton!